Hai Sobat Place, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, Peri Place akan membawakan alur film horor Indonesia nih, yaitu Vina sebelum 7 hari. Film yang dibuat berdasarkan kisah nyata ini sangat menuai antusias masyarakat karena kisahnya yang kelam. Siapkan keripik kalian, stay watch, dan ini dia. Film bersetting pada tahun 2016 lalu, tepatnya tanggal 27 sampai 28 Agustus 2016 di kota Cirebon. Scene diawali dengan tiga orang gadis di suatu mal yang beranggotakan Nurul, Linda, dan si cantik Vina. Vina juga bertanya kepada Linda bahwa pernah atau tidaknya dia dibully. Dikarenakan si Vina ini sering dibully, kemungkinan karena parasnya yang cantik. Vina berniat mampir pada salon tantenya Linda yang bernama Cehesti. Di tempat salon Cehesti, Vina memotong beberapa lahir rambutnya. Vina juga meminta untuk menyimpan rambutnya itu untuk dirinya. Cehesti agak ragu dengan permintaan Vina tersebut. Dikarenakan Cehesti ini orangnya percaya dengan hal-hal mistis guys. Dia berpendapat bahwa jika bagian tubuh yang sudah mati atau berpisah, sebaiknya dibuang saja. Extensi rambut ini udah mati. Vina juga punya kebiasaan mengunyah es batu. Setelah selesai, di malam harinya Vina yang sedang nongkrong bersama sahabatnya Linda. Jam pun sudah menunjukkan waktu pulang. Linda yang saat itu dijemput oleh tetangganya yang bernama Deden. Linda juga meminta temannya Deden yang bernama Zaki untuk mengantar Vina pulang. Dan singkatnya, Vina pun pulang diantar oleh Zaki. Di perjalanan, mereka berdua diikuti oleh kawanan geng motor. Sampai akhirnya, geng motor tersebut memukul sampai membunuh Zaki dan Vina. Dengan lokasi kejadian pada jembatan Talun, Cirebon. Besok-besok boleh mampir. Polisi menduga bahwa kejadian ini hanya tabrakan biasa. Namun terlihat seorang wartawan muda bernama Dhani yang berkomentar bahwa kejadian itu bukan kecelakaan biasa. Berpindah di rumah duka, terlihat keluarga yang bersedih. Dan yang paling terpukul adalah neneknya. Nenek Vina juga yang ikut memandikan jenazahnya. Namun, si nenek ini mendengar suara Vina yang sedang memanggil dirinya. Bukan hanya neneknya, kakak Vina yang bernama Marliana juga bersedih dan terlihat sedang video call dengan ibu Vina yang sedang menjadi TKW di Malaysia. Pemakaman pun dilaksanakan. Namun saat itu, Linda tidak hadir menyaksikan. Beberapa saat setelah pemakaman, Linda mengobrol dengan Nurul dan bilang bahwa Linda telah merasa bersalah atas kejadian Vina. Scene beralih pada rumah Dhani, si wartawan. Di malam hari, Dhani ingin menyelidiki kasus Vina dengan mencari akun Facebooknya. Keesokan harinya, Dhani juga datang pada tempat salon CST untuk menggali informasi. CST juga bilang bahwa jasad tidak boleh membawa barang apapun saat dikuburkan. Kembali pada Linda yang murung dan kembali flashback saat Vina masih hidup. Terlihat di sekolah, saat itu Vina dan Linda mengobrol dengan teman laki-laki bernama Lukman. Si Lukman ini menjadi pencetak logo-logo geng motor gitu. Salah satunya adalah geng Dome Riders. Berlanjut di malam hari saat Nenek Vina tidur dan bermimpi tentang Vina yang membuatnya terbangun. Nenek pun menghampiri suaminya yaitu kakek Vina dan menceritakan soal Vina saat memandikan jenazahnya yang terlihat tak wajar. Singkat cerita, Nenek pun akan kembali tidur. Namun si Nenek melihat kamar almarhum Vina yang terlihat sebuah kotak yang berisi rambut Vina. Dan ketika akan menyimpan kotak tersebut pada lemari, ada penafakan Vina di sana. Keesokan paginya, Marliana dan Nenek yang sedang di kantor polisi dan menerima barang-barang milik Vina termasuk rambutnya. Hal itu membuat Nenek bingung karena rambut tersebut sudah ada di rumah malam tadi. Di situ juga terlihat Dhani yang datang dan memberikan kartu nama kepada Marliana. Marliana Marliana Saya perlu menyampaikan bahwa Iya Inna sempat bilang katanya dia mau bikin rambut sambung dari rambutnya Berpindah pada scene Linda yang sedang rebahan. Kemudian dia terlihat sedang didatangi sosok Vina yang menyerangnya. Seusai kejadian itu di ruang tengah rumahnya Linda. Ternyata ada Mas Dhani yang sedang mengobrol dengan ibunya. Dhani yang masih menggali informasi atas kasus Vina. Linda kemudian menceritakan sosok Vina yang dia kenal. Linda bercerita bahwa Vina semasih hidup selalu diganggu oleh laki-laki bernama Egi yang menyukainya. Terus dia juga suka jemput pacarnya pulang sekolah. Tiga namanya Egi yang matanya gak pernah lepas dari Vina. Kevin Egi merupakan ketua dari geng motor Dom Riders. Ya intinya si Egi ini ngebet pengen ke si Vina tapi si Vina-nya ini gak mau guys. Berpindah pada rumah Egi yang ternyata ayahnya adalah seorang polisi. Di sana Egi disuruh pindah ke Jakarta oleh ayahnya. Berpindah di kamarnya saat itu Egi melihat es batu di sana. Sampai pada kamar mandi muncul sosok Vina yang menyerang Egi. Sampai pada kamar mandi muncul. Keesokan harinya Dhani yang berencana mengusut geng motor Dom Riders dan menyusuri setiap kawasan dan akhirnya menemukan markas Dom Riders. Persis depannya ada gang Di scene lain Linda yang sedang sendiri tiba-tiba kerasukan arwah Vina yang membuat ibu dan tantenya itu funny. Berpindah di rumah Nenek yang saat itu mencari lemari dan kotak Vina untuk melihat rambut waktu malam kemarin. Namun anehnya rambut itu telah hilang. Tiba-tiba rumah si Nenek kedatangan Deden tetangganya Linda di awal film dan bilang bahwa sahabatnya Vina kerasukan dan ingin mengobrol dengan keluarganya. Mereka yang tiba di rumah Linda dan arwah Vina itu menerangkan kejadian sebenarnya bahwa dirinya bukan kecelakaan. Marliana sontak menyalakan rekaman untuk bukti. Arwah Vina menerangkan bahwa dirinya dibunuh oleh geng motor dengan cara dipukul, dilindas, sehingga tangannya dan kakinya patah bahkan sampai memperkosa dirinya dengan sebelas pria. Begitu juga dengan Zaki, dirinya telah dibunuh juga. Berkena... Kang Jangina tahu-tahu dibukul dan belakang... Vina nggak bisa lihat apa-apa, Nek. Dipukul tangan Vina... Vina lagi diperkosa... Arwah Vina juga bilang bahwa otak dari semuanya adalah Egy, anak dari seorang polisi. Keesokan harinya rekaman arwah Vina itu viral di mana-mana. Kejadian itu membuat polisi mengundang Marliana dan Nenek kembali. Di sana juga ada Kang Dhani. Polisi akhirnya percaya dengan Dhani dan akan mengusut para geng motor Dome Riders. Serta polisi meminta untuk menggali jasadnya Vina agar bisa diotopsi sebagai bukti. Rekaman itu di-upload di Youtubenya. Bahwa saya bukan sekedar menjaga nama baik pihak kepolisian. Tapi kami banyak menahan. Kami meminta persetujuan pihak keluarga. Berpindah di keluarga Nenek yang bermusyawarah. Nenek juga terlihat ingin keadilan dari anggota geng motor. Di malam hari di rumah Egi, sosok Vina terus mengganggu dirinya. Sampai menyiksa Egi sampai babak belur. Berlanjut keesokan paginya, polisi yang akhirnya membongkar makam Vina untuk diotopsi. Di waktu lain di rumah Nenek, Linda juga datang berkunjung. Dan kejadian kerasukan lagi-lagi terjadi pada Linda. Yang dirasuki oleh arwahnya Vina. Arwah Vina bilang bahwa dirinya tidak bisa mati dengan tenang. Karena behel dan rambut sambungnya masih menempel pada jasadnya. Marliana menelpon polisi di TKP untuk memberitahu bahwa behel dan rambutnya tersebut harus dilepas. Dan hal itu membuat Linda sadar kembali. Bebel sama rambut tempelnya. Sudah diambil. Dan tempelan rambut. Sin lanjutan terlihat kalau para anggota geng motor itu sudah ditangkap. Yaitu 8 orang yang kemudian 3 sisanya termasuk Egy masih menjadi buron sampai saat ini. Film kemudian diakhiri dengan Linda yang berpindah ke kota Garut dengan keluarganya. Dan film pun telah berakhir guys. Kalau kita emang bener-bener pisah nanti. Nah itu dia alur dari Vina sebelum 7 hari. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Semoga kasus ini dapat menemui titik terang. Periples pamit. Wassalam.